Setelah kapal Yamatu tenggelam dan hancurnya armada laut milik kekaisaran Jepang Kini Jepang bertahan di daratan Okinawa tanpa bantuan udara maupun laut Telah dijelaskan pada bagian pertama pertempuran ini Amerika bertempur di daratan Okinawa di bawah komando Laitan Jenderal Simon Bolivar Beckner Secara keseluruhan angkatan darat mengerahkan lebih dari 102.000 tentara Dan lebih dari 88.000 marinir Serta 18.000 personel angkatan laut dan personel medis Dan secara keseluruhan berada di bawah komando angkatan darat ke-10 Sedangkan di pihak Jepang Pulau ini diperkuat oleh 67.000 angkatan darat ke-32 Dan sekitar 9.000 pasukan angkatan laut kekaisaran Jepang Yang dipimpin oleh Renan Jenderal Mitsuru Ushijima Dan kepala stafnya Renan Jenderal Isamucho Serta kepala operasi kolonel Hiromichi Yahara Pasukan utama tersebut didukung oleh 39.000 pasukan wajib militer dari warga Ryugu Selain itu, 1.500 murid laki-laki kelas 3 sekolah menengah pertama Diorganisir sebagai Korps Sukarelawan Darah dan Besi Atau TK2 Kinotai Sementara 600 murid sekolah putri dari Korps pelajar Himeyuri Bertugas sebagai unit perawat Pertempuran darat di Okinawa berlangsung sekitar 82 hari lebih Dimulai 1 April 1945 Tentara Amerika yang pertama mendarat Adalah pasukan dari Divisi Infantri ke-77 Yang mendarat di Kepulauan Kerama 24 km sebelah barat Okinawa Dan dapat dikuasai dalam 5 hari Dalam operasi-operasi awal ini Divisi Infantri ke-77 menderita 27 tewas dan 81 terluka Sementara korban tewas dan tertangkap di pihak Jepang Mencapai lebih dari 650 Pendaratan pasukan utama Baru dilakukan oleh Korps Ampli B-3 dan Korps 24 Di pantai-pantai Hagusi Pesisir barat Okinawa pada hari L Yang bertepatan dengan Minggu Pasca Dan hari April Mop 1945 Sementara itu Divisi Marinir ke-2 Mengadakan demonstrasi militer Dilepas pantai Minatoga Pesisir Tenggara Okinawa Untuk membingungkan Jepang Tentang rencana Amerika Rencana Amerika dalam operasi ini Membagi pasukannya menjadi dua Dengan tujuan bagian utara puluh Dan bagian selatan puluh Okinawa Angkatan darat ke-10 Menyapu bagian selatan dan tengah puluh Menurut standar perang dunia 2 Bagian tengah puluh dapat direbut dengan relatif mudah Lalu beberapa jam setelah pendaratan merebut Pangkalan udara Kadena dan Yomitan Menemui lemahnya perlawanan musuh Jenderal Bakkener memutuskan Untuk segera melanjutkan Rencana tahap 2 Yaitu merebut Okinawa bagian utara Divisi Marinir ke-6 Menuju Tanah Genting Isikawa Dan pada 7 April Telah berhasil Mengamankan Semenanjung Motobu 6 hari kemudian Pada 13 April Batalion 2 Resimen Marinir ke-22 Sudah tiba di Tanjung Hedo Ujung utara puluh Okinawa Pada saat itu Sebagian besar pasukan Jepang di utara Sudah terpocok di Semenanjung Motobu Di medan bergunung-gunung Dan berhutan di Motobu Pertahanan Jepang dipusatkan di gunung Yaitake Sebuah punggung perbukitan berbatu Berikut jurang berkelok-kelok Di tengah Semenanjung Pertempuran sengit terjadi Sebelum Marinir akhirnya merebut Yaitake pada 18 April Sementara itu Divisi Infantri ke-77 Menyerang Leishima Sebuah pulau kecil di ujung barat Semenanjung Motobu Pada 16 April Selain bahaya konvensional Divisi Infantri ke-77 Harus menghadapi serangan-serangan Kamikase Dan bahkan wanita-wanita Setempat bersenjatakan tombak Pertempuran berat terjadi Sebelum Leishima Dinyatakan aman Pada 21 April Dan dijadikan satu lagi Pangkalan udara Dalam operasi melawan Jepang Sementara di selatan Divisi Infantri Angkatan Darat ke-96 Dan Divisi Infantri ke-7 Bergerak Namun Menghadapi banyak perlawanan Divisi ke-96 Menghadapi perlawanan Jepang Di punggung Bukit Kaktus Sedangkan Divisi ke-7 Mendapatkan perlawanan Di sebelah barat Arakachi Pada malam 8 April Tempat-tempat tersebut Dan beberapa posisi Benteng lainnya Berhasil direbut Pasukan Amerika Serikat Dalam pertempuran-pertempuran tersebut Korban di pihak Amerika Lebih dari 1.500 orang Tetapi berhasil Menewaskan Atau menangkap Lebih dari 4.500 tentara Jepang Jenderal Ushijima Yang dipengaruhi oleh Jenderal Cho Memutuskan untuk Melakukan opensi balasan Pada 12 April Malam hari Angkatan Darat ke-32 Jepang Menyerang posisi-posisi Amerika Serikat Di seluruh garis depan Serangan Jepang itu Berlangsung dengan gencar Terus menerus Dan terorganisasi dengan baik Setelah pertempuran jarak dekat Yang berlangsung sengit Tentara Jepang mundur Untuk kemudian Mengulangi serangan Pada malam berikutnya Amerika mulai Melancarkan serangan balasan Baru pada 19 April Dengan berondongan 324 buah meriam Yang sekaligus tercatat Sebagai penggunaan meriam terbanyak Dalam medan perang Samudera Pasifik Kapal tempur Kapal penjelajah Dan kapal perusahaan Ikut serta dalam Bombarder Diikuti oleh serangan 650 pesawat Angkatan Laut Dan marinir Yang menyerang Posisi-posisi Jepang Dengan napalem bom Roket Bom Dan senapan mesin Hingga akhir April Pasukan Angkatan Darat Amerika berhasil Menembus garis Pertahanan Jepang Di hampir seluruh Pulau Ukinawa Dan membuat Pasukan Jepang Terdesak Ke posisi-posisi Kuncinya pulau Di Ukinawa Pada 4 Mei Angkatan Darat Ke-32 Jepang Kembali melancarkan Offensive balasan Kali ini Jenderal Ushijima Berusaha melancarkan Serangan ambibi Ke pantai-pantai Di belakang-belakang Garis Amerika Serikat Namun gagal Buckner Kembali melancarkan Serangan pada 11 Mei Serangan baru tersebut Berlanjut Sebagai pertempuran Sengit Selama 10 hari Berikutnya Pada 13 Mei Tentara dari Divisi Infantri Ke-96 Dan Batalion Tank 763 Berhasil merebut Bukit Konikal Di dataran Pantai Yonabaru Pada 29 Mei Pompi A Batalion Ke-1 Divisi Marinir Ke-5 Merebut Istana Suri Direbutnya Benteng Utama Jepang Di Istana Suri Merupakan Pukulan strategis Dan Biskologis Bagi Jepang Dan membuat Pasukan Jepang Mundur Ke Semenanjung Kian Pada Pada Tanggal 17 Juni Sisa-Sisa Tentara Angkatan Darat Ke-32 Pimpinan Jenderal Ushijima Yang sudah Cerai-Bere Didorong Ke kantong-kantong Kecil Jauh Di Selatan Pulau Okinawa Di Sepulah Tenggara Itoman Kemudian Pada Tanggal 18 Juni Jenderal Buckner Tewas Terbunuh Oleh Tembakan Artileri Jepang Ketika Sedang Memantau Gerak Maju Pasukannya Buckner Digantikan Oleh Jenderal Roy Geiger Sisa-Sisa Terakhir Pelawanan Jepang Berhasil Dihabisi Pada Tanggal 21 Juni Dan Amerika Berhasil Menguasai Seluruh Pulau Okinawa Meskipun Demikian Beberapa Tentara Jepang Terus Bersembunyi Termasuk Diantaranya Masahidi Ota Yang Kemudian Menjadi Gubernur Okinawa Jenderal Ushijima Dan Jenderal Cho Bunuh Diri Dengan Sepuku Di Markas Komando Mereka Di Bukit 89 Pada Jam-jam Terakhir Pertempuran Kolonel Yahara Meminta Izin Dari Jenderal Ushijima Untuk Bunuh Diri Tetapi Permintanya Ditolak Dan Kemudian Menyerah Yahara Adalah Perwira Paling Senior Yang Selamat Dari Pertempuran Di Okinawa Ia Kemudian Menulis Sebuah Buku Berjudul The Battle For Okinawa Setelah Pertempuran Berakhir Korban Di Pihak Amerika Serikat Lebih Dari 62 Ribu Orang Di Antaranya 12.500 Korban Tewas 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 Atau Hilang Berdasarkan Besarnya Jumlah Korban Pertempuran Ini Tercatat Sebagai Pertempuran Paling Berdarah Yang Dialami Pasukan Amerika Serikat Dalam Perang Pasifik Menurut Sebuah Laporan Ada Sekitar 95.000 Tentara Jepang Tewas Dan 7.400 Ditangkap Sebagian Besar Prajurit Melakukan Sepuku Atau Meledakan Diri Ribuan Tentara Jepang Dikubur Hidup Hidup Di Dalam Gua Gua Mereka Oleh Pasukan Yeni Amerika Serikat Sedangkan Kerugian Warga Sipil Okinawa Dalam Pertempuran Ini Diperkirakan Antara 42.000 Dan 150.000 Tewas Atau Lebih Dari 100.000 Warga Tewas Menurut Pemerintah Prefektor Okinawa Pertempuran Ini Merupakan Pertempuran Terakhir Dalam Perang Dunia 2 Di Pasifik